Selamat siang, berikut untuk pengujian kit inverter 8 MOSFET 24V HY5608 sebelum kami kirim ke customer Kemudian disini untuk nomor ordernya Langsung saja kita uji Disini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan melihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on Disini langkah pertama, saya akan nyalakan inverternya terlebih dahulu Disini saya nyalakan Disini setelah inverter menyala, kemudian disini saya akan melihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on Disini langsung saja saya akan naikkan tegangannya, untuk melihatkan settingan batas atasnya Disini di tegangan 30V, inverter off untuk settingan batas atasnya Kemudian saya akan turunkan tegangan, untuk melihatkan settingan batas bawahnya 21V, inverter off untuk settingan batas bawah Kemudian inverter akan kembali hidup di posisi Disini di tegangan 24V, inverter kembali hidup Disini langsung saja saya akan ujikan dengan menggunakan beban Disini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban kompor listrik Langsung saja, disini saya akan nyalakan di jalur baterai terlebih dahulu Disini saya nyalakan Disini setelah saya nyalakan jalur baterai, kemudian disini saya akan Bebani dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu Disini saya bebani Disini terbaca hingga 100 anut lebih, kemudian saya tambah lagi disini Menjadi 200 anut lebih, saya tambah lagi disini Menjadi 300 anut lebih, saya tambah lagi Disini terbaca 500 anut lebih, saya tambah lagi Disini dengan menggunakan beban pemanas, terbaca sampai 1200 anut lebih Kemudian saya ganti disini dengan menggunakan beban kompor listrik Disini dengan menggunakan beban kompor listrik terbaca sampai 900 anut lebih Saya tambah lagi disini Menjadi 1200, saya tambah disini Menjadi 1500, saya tambah kesaran 100 Ya ketika di posisi 1600 anut lebih, inverter protect shelf Karena ada kelebihan beban Dan setelah beberapa detik, inverter akan kembali hidup Ya ini dia inverter sudah kembali hidup Cukup sekian pengujian sebelum kami kirim Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati